Hai selalu hari biasa sama sekali empat orang pagi tadi makanan banyak sih nasi-nasi kuning Halo rek selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini selamat datang kembali di channel Iqzal Mahendra hari ini sekarang aku lagi ada di depannya Stadion Canda Birawa Pare Kediri guys nanti untuk info lokasi lebih lengkapnya aku taruh di kolom deskripsi nah seperti biasa di video kali ini kita akan jajan lagi kita akan kulineran lagi nah ini di depan aku sudah ada nasi uduk betawi guys tuh ini ada nasi uduk betawi kita akan sarapan di sini guys mau tahu kan gimana proses pembuatannya dan seperti apa rasanya langsung kita coba ya udah mau habis ya Pak iya ha 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 mau makan sini Pak boleh buka dari jam berapa ini Pak jam lima jam lima sampai siang sampai jam sepuluhan ini udah berapa lama Pak buka Pak pas menjelang pandemi menjelang pandemi ini nasi uduk khas betawi ya Pak Bapak asli betawi Pak ibu jenis orang jenis orang jenis sehari bawa berapa kilo nasi Pak kalau buat jualan gitu Pak kalau hari mingga aja yang sepuluh ini apa Pak bawang goreng bawang goreng sama kering-keringan aja orang pagi tadi Mas tuh iya kalau pagi rame ya Pak saya nih besok lebih rame lagi besok minggu ya Pak Pak kalau jualan nasi uduk daerah sini rata-rata perhari bisa laku berapa ini berapa porsi nasi uduk petawi sama nasi uduk yang di sini apa ya Pak ini enggak ada nasi uduk nasi gurih nasi gurih namanya tidak ada empat ini lautnya ada apa aja Pak ah tiga yang paketan 7000-7000-7000 itu apa namanya ini orang tempe orang telur bawang sama grupuk yang 7000 kalau sama telur sama telur 10.000 kalau ada 10.000 ayam tambah setiap laut ada tambahnya aku mau ini Pak telur Pak iya 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 banyak-banyak yang dipangkas Bang iya kalau sebenarnya sih banyak kalau manunya harga makh iya 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 yang iya minumnya ada apa pak ada teh manis aqua oke oke siap iya makasih pak sambalnya mau dituang dia lagi ya sambalnya boleh iya sambal kacang oke oke pak oke guys ini nasi uduknya sudah ready sekarang kita mau cobain ya guys kita sarapan disini oke guys ini nasi uduknya sudah ready sekarang kita mau cobain dulu nasi uduknya kita mau sarapan disini guys oke jadi ini ini seporsi harganya kalau yang original harganya 7.000 kalau nambah telur ini harganya 10.000 guys disini ada bakuan ini nasi uduknya terus ada telur bali ini ada sambal goreng tempe sama ini sambalnya sambal kacang terus ini ada terus ini juga ada kayak bawang goreng terus ada kerupuk juga guys oke sekarang kita langsung cobain ya terus nasi uduknya makan guys kita cobain sambalnya sekarang kita cobain bakuannya kalau untuk bakuannya dia dia udah garing di luar tapi dalamnya masih lembut terus oke sekarang kita cobain telurnya bumbunya gimana untuk telurnya ini lumayan kudus sekarang kita cobain sambal gorengnya oke karena aku udah cobain semuanya sebentar ini kerupuknya belum guys kita cobain kerupuknya habis ini kita kasih rating buat nasi uduk ini oke langsung saja kita kasih rating kalau dari aku 1-10 ini nilainya 7,5 guys ini udukannya 7,5 karena bawahnya enak dia udah garing tapi masih lembut terus juga nasinya ini teksturnya juga lumayan apa namanya puno oke mungkin jangan dulu video kali ini aku mau lanjut makan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai kalau kalian suka dengan channel ini kalian bisa like, komen, dan subscribe karena nanti di channel ini akan ada banyak sekali jajanan-jajanan atau kuliner baik itu street food restoran warteg, warung atau kalau kalian punya apa punya UMKM yang mau dipromosikan jualannya kalian juga bisa komen di bawah ya guys oke sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu di video-video aku yang berikutnya thank you guys